Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini gue akan share cara setting Aether X2 OPS2 ya gue kemarin scroll-scroll group Aether X2 di telegram banyak yang bilang bang setting ngedownhill gimana dong biar kena matahari nggak premrop nggak langsung slow mo padahal di snap 8845 eh iya 845 di snapdragon 85 di snapdragon 847 di HP sebagus itu masih frame drop my Smackdown juga masih patah-patah itu kenapa ya bang nah mungkin kalian belum setting di sini aja gue pakai snapdragon 660 lancar jaya semua map lancar tentunya sampai akhir nah disini gue akan bagikan settingannya ya sebelum gue berlanjut ke videonya kalian langkah baiknya subscribe dululah kalian lanjut aja ke settingannya kalian masuk ke setting pengaturan aplikasi disini aktifkan frame limitnya aktifkan perbaikan untuk yang juga diaktifkan cepat aktif kode fudge orientasi milling nah disini udah aku semua masuk ke sistem tingklat siklusnya gue 75% atau bisa juga 100 pelawat siklus EE nya kalian pilih underlock 3 atau normal kalau gue sendiri jadi pilih normal kalau pake yang underlock maximum itu kayaknya terlalu cepat gitu nah aktifkan multi tradenya kalian aktifkan kecepatan normal 100 dan aktifkan placement aktifkan dan control of nitty juga off dan boot cepatnya kalian aktifin aja biar cepat loadingnya nah disini render GPU nya gue pilih on GL dan resolusinya gue pilih satu aja kalau nggak record gue suka pilih dua soalnya lebih bagus lebih jernih disini kalian pilih satu saja dan beef muffin nya kalian pilih otomatis dan interlacing nya juga otomatis aspek rasio disini terserah kalian ya dan aktifkan pada screen kalian aktifkan terserah juga mau aktifkan atau nggak kalau pakai aspek rasio rentangkan kalian aktifkan saja ini biar enak dilihatnya nah hosting kalian matikan fanskala instager kalian matikan dan upscalenya kalian aktifkan disini ya dan shader FXAA nya kalian matikan juga tampilkan notifikasi terserah mau diaktifkan atau nggak tampilkan fps saran gue aktifkan aja buat lihat fpsnya tapi terserah sih kalau nggak nggak papa nah yang lainnya matikan saja nah untuk lanjutannya ukuran antrian scene nya kalian pilih dua frame atau tiga empat lima juga boleh gue pilih dua disini nah kalau akurasi blending minimum konversi ke VU kalian aktifkan muat tekstur kalian aktifkan matikan hardware drag back nah ini disini kalian kalau ngelag kerasa ngelag kalian bisa aktifkan kalau diaktifkan kerasa ngelag kalian matikan saja disini gue aktifkan karena merasa lancar saja nah jaga nilai kecepatan gue aktifkan lewati frame duplikat aktifkan pokoknya dari lanjutannya kalian aktifkan semua dan trend rendernya kalian pilih 6 trend nah untuk audio gue pilih gausin semindelnya isync ya isynic mix nah udah sih gitu nah untuk bios gue pake yang javan versi 15 nya yusa versi 15 lebih cepat kayaknya menurut gue kita coba tes buka downhill nya ya 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 Oke kita langsung start aja biar cepet Oke nih di jalan pertama ini kan ada mataharinya kalian katanya suka Frame drop di snap 840 di snap 870 nah gue aja di snap 660 aman-aman aja kayaknya Awal-awal memang fpsnya itu cuma 32 tapi kedepannya itu So lumayan jangan lupa aktif mencet Oke kita serepet guys Jangan lupa juga freestyle Menurut-menurutnya ini lancar-lancar saja di resolusi 1 buat trickport Ya udah G streets Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ada matahari kan biasa aja enak gitu Cuma fps turun ke 40 saja gak sampai frame drop patah-patah gimana Apalagi ya kalau kalian pilih sistemnya ini Sistem Underlook Minimum 3 ini 60 fps Cepat banget kan? Nah cepat banget kan 60 fps Tapi gue lebih suka pakaian normal aja Soalnya jalannya itu normal gak terlalu cepat Terima kasih telah menonton! Nah kita coba jalan lain Disini udah aman Ini jalan ketiga ya Nah lancar-lancar saja ya Dapat 60 fps di awal Dapat 60 fps lancar kan? All right Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!